Peran terdakwa kasus perintangan penyidikan Arief Rahman ialah terlibat dalam merusak laptop termasuk rekaman CCTV di dekat rumah dinasfer di Sambo. Dalam nota keberatan, kuasa hukum Arief berdalih tindakan kliennya atas perintah Sambo dan meminta hakim menolak dakwaan jaksa. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Arief Rahman Arifin Jumat pagi membacakan nota keberatan atau eksepsi. Melalui kuasa hukumnya, Arief menyebut tindakannya telah sesuai dalam aturan kepolisian. Terdakwa AKBP Arief Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propampolri. Dalam nota keberatannya, Arief mematahkan laptop yang berisi salinan rekaman CCTV rangkaian pembunuhan berencana Yosua karena ada perintah Sambo. Dalam BAP, Arief menyebut laptop disimpan agar data bisa diambil jika suatu saat diperlukan. Namun, BAP Arief tidak dituliskan dalam dakwaan jaksa. Arief juga menghapus salinan CCTV yang ada di laptop karena meneruskan perintah Ferti Sambo. Pengacara berdali, Peraturan Polisi No. 7 Tahun 2022 disebutkan setiap pejabat Polri yang berkedudukan bawahan dilarang menentang atasan. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dengan demikian, segenap tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arief Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu Cuk Putranto mengatakan, Bang, ini Yosua masih hidup. Pada 13 Juli 2022, Arief Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdi Sambo. Kedatangan Arief dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arief, salah satunya ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdi Sambo memerintahkan Arief Rahman dengan kalimat, Kamu musnahkan dan hapus semuanya. Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arief, Ferdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, Masa kamu tidak percaya saya? Nera, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres. Dalam pertemuan segitiga, Sambo, Hendra, dan Arief saat itu, Arief tidak berani menatap Ferdi Sambo. Saat itu Ferdi Sambo mengatakan, Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwan jaksa, Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Ferdi Sambo terhadap Arief, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arief dengan mengatakan, Sudah Arief, kita percaya saja. Tidak berselang lama, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arief Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdi Sambo kembali menyatakan, Pastikan semua sudah bersih. Pekan depan, Hakim akan mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Arief Rahman Arifin. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.